Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua para pemirsa arah 9 channel Kembali saya Mohd Ayar menemui anda Dan kali ini saya akan membahas tentang hukum demonstrasi Sebagaimana umum diketahui bahwa tanggal 21 April mendatang ini BEM SI akan kembali turun kunung Seperti yang saya baca di sejumlah media online Di antaranya dari Kompas Ada 4 tuntutan yang akan disampaikan Yang pertama mendesak kepada Menteri Perdagangan terkait dengan harga minyak goreng Kemudian yang kedua adalah menolak kenaikan harga BBM Kemudian yang ketiga menolak kenaikan tarif PPN Sedangkan yang keempat adalah menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 priode Kayaknya yang tuntutan yang keempat ini sudah diselesaikan Sudah diselesaikan ya Terkait dengan hukum demo Ini sebelumnya Itu ada yang bertanya kepada saya Apakah hukum demonstrasi di bulan puasa pada saat itu Ya saya katakan sebagaimana yang kemarin Ketika berbicara hukum Ini berkaitan dengan agama Maka dalam ahli sunnah wal jemaah untuk memutuskan satu hal Yang mana peristiwanya tidak terjadi di masa nabi Artinya bukan sesuatu yang sudah diputuskan di masa nabi Maka perlu adanya kesepakatan para ulama Atau yang disebut nanti ijumah Biasanya di nakdatul ulama itu ada namanya bahsul masail Atau membahas berbagai persoalan terkait dengan keagamaan Kemudian juga ada musyawarah nasional Para alim ulama membahas persoalan-persoalan Yang mengemuka dan tidak belum terjadi di masa lalu Kan banyak Ompamanya terkait dengan hukum bayi tabung Terkait dengan kripto dan sebagainya lah ya Hukum MLM dan sebagainya Itu kan tidak ada di masa lalu Maka dibahas para ulama yang memang ahli di bidangnya Sehingga kemudian diputuskan dan menjadi hukum Itulah yang menjadi dasar Dalam pengambilan keputusan Suatu hukum dalam kaedah ahli sunawal jamaah Pertama tentang Pertama tentu Al-Quran habis Kemudian ijumah Yang keempat adalah kias Artinya Sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa lalu Dicarikan perbandingannya Yang kemudian dibahasul masailkan Dibahas bersama secara intens Kemudian disitulah melahirkan hukum Jadi tidak semua orang kemudian Bebas mengatakan Hukumnya apa? Padahal Kita ini bukan mujizahid Maka perlu yang namanya Wasyawirhum fil amri Baik Saya fokus kepada Hukum demonstrasi Kebutuhan saya buka-buka Buku ini Kambul Fukoha Hasil-hasil keputusan Muqtamar Dan permusyaratan lainnya Dari tahun 1926 Hingga Tahun 2006 Diterbitkan oleh PBNU Pada halaman 449 Pertanyaan 415 Disini ditanyakan Akhir-akhir ini Banyak terjadi Demonstrasi Unjuk rasa Pemugokan Dan bahkan Pengrusakan Fasilitas umum Atau kerusuhan Motif dan tujuannya beragam Tapi intinya Tidak puas Atas kebijakan Sikap Atau tindakan Suatu lembaga Garis miring Instansi Dan Untuk mencari keadilan S Atau soal Pertanyaannya A Bolehkah mencari keadilan Melalui Demonstrasi Sampai batas Manakah Demonstrasi Dibenarkan Oleh Islam B Bagaimana Hukum orang Garis miring Masa Membuat kerusuhan Bagaimana Pula Hukum tokoh Garis miring Otak Penggerak Kerusuhan Bagaimana Hukum Merusak Fasilitas umum Termasuk Sarana Ibadah J Jawab Dari Pertanyaan Di atas tadi Kemudian Setelah digodok Lalu Para ulama Yang menjadi Peserta Musyawarah Atau Basul Masail Memberikan Keputusannya Demonstrasi Dan unjuk rasa Yang bermuatan Amar ma'ruf Nahimungkar Untuk mencari Kebenaran Dan mencari Keadilan Itu Boleh Selama Titik 2 Satu Tidak menimbulkan Mafsadah Yang lebih Besar Kedua Sudah Tidak Ada Jalan Seperti Menempuh Masyawarah Dan Lobby Yang ketiga Apabila Ditujukan Kepada Pemerintah Hanya Boleh Dilakukan Dengan Cara Ta'arif Atau Menyampaikan Penjelasan Dan Al-Wa'luh Pemberian Nasihat Jawaban Barusan Ini Merujuk Kepada Pendapat Hujatul Islam Imam Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin Terbitan Mesir Mustafa Al-Halabi 1354 Hijriah Atau 1939 Masahi Jilid Kedua Halaman 337 Monggo Bagi yang punya Silahkan Dibuka Kemudian Merujuk Pula Kepada Isi Dalam Kitab Karya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Yakni Kitab Az-Zawajir An-Iqtirabil Kabair Mesir Mustafa Al-Halabi Terbitan Tahun 1370 Hijriah Atau 1950 Masahi Catakan Pertama Juz 2 Halaman 156 Kemudian Merujuk Pula Kepada Kitab Karya Sheikh Abdurra'uf Al-Manawi Yaitu Kitab Faidul Qadir Terbitan Mesir 1352 Hijriah Atau 1938 Masahi Catakan Pertama Jilid Keenam Halaman 130 Sekilas Saya akan Baca Dari pendapat Al-Ghazali Itu Ada Beberapa Tingkatan Pertama Memberikan Pengertian Kedua Menyampaikan Tuntunan Ketiga Menggunakan Bahasa Yang Lugas Dan Keempat Menghindari Kekerasan Dalam Menegakkan Yang Hak Dengan Memukul Dan Memberikan Hukuman Adapun Yang Diperbolehkan Dalam Hubungan Dengan Penguasa Adalah Dua Tingkatan Yaitu Memberikan Pengertian Dan Menyampaikan Tuntunan Sedangkan Menghindari Dan Mencegah Dengan Kekerasan Bukan Merupakan Urusan Perorangan Rakyat Bersama Penguasa Karena Dapat Menyiburkan Fitnah Dan Menyuburkan Keburukan Sehingga Berbagai Hal Yang Tidak Diinginkan Lebih Banyak Lagi Bisa Terjadi Jadi Apabila Kita Merujuk Kepada Hasil Bahsul Masail Yang Tertera Dalam Kitab Ini Sangat Jelas Bahwa Demonstrasi Boleh-boleh Saja Tapi Ada Dua Hal Tadi Dibagi Pertama Jika Mungkin Sifatnya Umum Kedua Sifatnya Terhadap Pemerintah Kalau Yang Pertama Itu Ada Empat Tingkatan Kemudian Yang Kedua Terhadap Pemerintah Itu Ada Dua Tingkatan Yakni Dengan Tarif Dan Al-Wa'lu Sekirai Lagi Saya ulangi Bahwa Pertama Diperbolehkannya Demonstrasi Itu Jika Tidak Menimbulkan Mafsadah Yang Lebih Besar Kita Lihat Dari Sejumlah Demonstrasi Yang Ada Lebih Banyak Mana Manfaat Dengan Mafsadah Kerusakannya Belum Lagi Pembihayaannya Ini Harus Menjadi Pertimbangan Bagi Kita Sebagai Umat Islam Jadi Tidak Serta Merta Orang Kemudian Mengatas Namakan Islam Tetapi Keluar Dari Tentunan Islam Kemudian Yang Kedua Memang Sudah Tidak Ada Lagi Jalan Untuk Menempuh Musyawarah Buntu Diperlukan Jalan Keluar Tapi Lagi Lagi Jangan Sampai Menimbulkan Mafsadah Yang Besar Sementara Yang Ketiga Apabila Ditujukan Kepada Pemerintah Maka Dengan Cara Ta'rif Dan Al-Wa'lu Mungkin Inilah Yang Mendasari Ulama Nahdlatun Ulama Pada Tahun 1990an Ketika Terjadi Kebuntuan Komunikasi Dengan Pemerintah Orde Baru Pemerintah Orde Baru Yang Belakang Ini Disanjung Sanjung Oleh Ketua Atau Didengkot BMSI Itu Terjadi Kebuntuan Komunikasi Dengan PBNU Khususnya Yang pada saat itu Ketua umumnya Adalah Kiai Abdurrahman Wahid Maka Dilakukan Demonstrasi Tapi dalam Tanda betik Yaitu Menggelar Istirahsah Anahdiah Atau Yang dikenal Dengan Istirahsah Kubro Yang dilaksanakan Pada Sekitar Tahun 1992 Dari Gerakan Spiritual Demonstrasi Doa Ini Tanpa Menimbulkan Kerusuhan Atau Apapun Kerana Memang Hanya Berdoa Dan Alhamdulillah Buahnya Sangat Luar Biasa Terkait Hal itu Juga Pernah Saya Bukukan Tentang Sejarah Istirah Saya Itu Dan Insyaallah Pada lain Kesempatan Akan Saya Coba Urai Di Kanal Ini Kembali Lagi Pada Persoalan Demonstrasi Yang Akan Dilaksanakan Oleh Mahasiswa Mudah Mudahan Benar Benar Mengikuti Karena Di Antara Mereka Ada Dari Kelompok Mahasiswa Islam Mudah Mudahan Mereka Benar Benar Akan Mengikuti Dari Anjuran Para Ulama Terdahulu Terkait Dengan Demonstrasi Dan Amar Ma'ruf Nahimungkar Belum Lagi Terhadap Para Kelompok Kelompok Yang Selama Ini Hobi Menggelar Demonstrasi Membawa Bawa Nama Islam Mudah Mudahan Mereka Juga Akan Melirik Akan Berkaca Seperti Apa Sebenarnya Demonstrasi Yang Diperbolehkan Dalam Ajaran Islam Demikian Mohon Ma'af Bukan Maksud Kami Untuk Menggurui Ini Lebih Sekedar Untuk Berbagi Pengalaman Dan Apa Yang Saya Sampaikan Bukan Pendapat Pribadi Melainkan Hasil Musawarah Para Ulama Yang Termaktub Dalam Buku Ini Mohon Ma'af Jika Ada Kekeliruan Sampai Jumpa Dan Berikan Saran Yang Konstruktif Kepada Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada 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 Kepada